Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Ronaldo akan pindah ke Brazil? Mega pinta Manchester United, Cristiano Ronaldo menegaskan bahwa ia tak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karir bersama klub Brazil sebelum pensiun. Baru-baru ini Presiden Flamingo, Marcelo Bres, memantik rumor perekrutan Ronaldo ketika ia bertemu dengan ibu dasang pemain, Maria Dolores Aveiro. Dalam mewancara dengan ESPN Brazil baru-baru ini, Ronaldo pun mengakui bahwa ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Brazil. Dalam sepak bola, semuanya mungkin, saya tidak tahu, ujian Ronaldo. Apa yang bisa saya katakan dengan kepastian mutlak adalah bahwa Brazil adalah negara saudara. Karena hubungan yang saya miliki dengan rekan-rekan saya, karena budaya, orang Brazil yang tinggal di Portugal. Kakak saya tinggal di Brazil, dia menikah dengan orang Brazil. Saya mengambil kursus nutrisi dengan orang Brazil. Ini adalah negara yang sangat saya hargai. Saya tahu banyak tentang Brazil, tukasnya. Karena kedekatan yang ia miliki dengan Brazil tersebut, Ronaldo pun sama sekali tak menutup peluang untuk bermain bagi klub Brazil di masa depan. Tidak ada yang tahu cara bermain. Tidak ada yang mengatakan saya akan kembali ke Manchester United pada usia 36 tahun dan sekarang saya di sini. Untuk Ronaldo, bermain di Brazil? Saya tidak tahu. Itu jauh dari pikiran saya. Tetapi di sepak bola, segalanya mungkin. Saya tidak tahu, tegasnya. CR7 dianggap bukan pemain top. Ex-pemain Manchester United. Paul Parker secara mengejutkan melabeli Cristiano Ronaldo bukanlah pemain profesional top. Setan merah pun disarankan untuk melepas CR7. Musim ini, Ronaldo kembali ke Manchester United yang merupakan klub lamanya. Ketajaman CR7 pun masih belum hilang. Dan kini tercatat sudah mencetak 14 gol dan 3 asist dalam 22 pertandingan. Meski demikian, prestasi Manchester United tak sejalan dengan impresifnya catatan gol Ronaldo. Setan merah saat ini masih cukup jauh tertinggal dari papan atas di kelasemen Premier League. Parker menilai kembalinya Ronaldo ke Old Trafford, memberi tekanan berat terhadap para pemain lain untuk menampilkan performa terbaik mereka di setiap pertandingan. Saya bisa mengatakan bahwa dia bukanlah seorang profesional top. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berbicara tentang bagaimana dia mengubah pola makan dan para pemain karena ini. Dia makan ini dan dia makan itu, ujar Parker kepada India Betting. Jadi setiap orang berbeda. Metabolisme setiap orang berbeda. Pola pikir Anda berbeda. Bagaimana Anda melakukan pendekatan terhadap segalanya. Latihan hingga pertandingan semuanya berbeda. Jadi saya pikir, Ronaldo muncul membuat semua orang di bawah tekanan. Menjual banyak jersey. Dari segi pemasaran itu brilian untuk klub. Tukasnya. Parker menyebut bahwa kehadiran Ronaldo di squad Manchester United membuat para pemain lainnya mengalami tekanan untuk mengikuti gaya hidup CR7. Saya pikir itu mempengaruhi pola pikir banyak pemain lain juga. Ini tentang menjadi pemain top dan menjadi profesional top. Dan Ronaldo adalah pemain top. Dia membuktikannya. Putur Parker Dean Henderson kabur dari latihan MU Keeper cadangan Manchester United, Dean Henderson dikabarkan walkout dari tempat latihan setelah dikabari ia tak dimainkan saat bertemu Aston Villa meski sudah dijanjikan akan diturunkan. Pemain asal Inggris itu dijanjikan bakal menjadi starter di laga piala FA yang digelar selasa dini hari WIB kemarin. Namun, Ralph Rangnick tak menepati janjinya dan tetap memasang David De Gea di bawah Mr. Gawang Old Travert. Menurut Kawah Webby and O'Neill, Henderson tak menerima situasi ini dengan baik. Senin, saya diberitahu bahwa Dean Henderson walkout dari tempat latihan setelah dikabari ia tidak akan bermain. Ujar Tony O'Neill. Keeper 24 tahun itu bahkan tidak masuk bangku cadangan di laga tersebut. Pengnik berkata kepada media bahwa Henderson tak diikutkan karena sakit. O'Neill menambahkan, ia diberitahu batal bermain padahal sudah bersiap selama sepekan penuh. Saya paham jika Henderson jengkel, ia pemain lapis kedua dan sulit mendapatkan kesempatan. Memang, Henderson mengalami musim 2021-2022 yang cukup sulit. Ia sempat menjalani masa peminjaman yang impresif selama dua musim di Sheffield United. Membantu mereka promosi ke Liga Premier Inggris pada 2018-2019 dan finish ke-9 di musim berikutnya. Kebolehannya membuat manajer MU saat itu oleh Gunnar Sockscher mempercayainya sebagai keeper nomor satu musim lalu dan menggeser De Gea. Tetapi cedera membuyarkan semuanya. Pun De Gea kembali ke performa terbaiknya. Sehingga Henderson kembali turun kasta jadi lapis kedua, ia bahkan baru tampil dua kali musim ini. Sekali di Liga Champions Eropa dan sekali di Piala Liga Inggris. Sebelumnya, Rangnick membenarkan bahwa Henderson minta dijual. Tetapi, manajer asal Jerman itu menolaknya untuk jaga-jaga jika dikia cedera atau tampil buruk. Kualitas Rangnick masih dipertanyakan. Kehadiran Rauf Rangnick di MU sempat disuarakan sebagai penyelamat. Namun, hingga kini performa MU di lapangan belum menunjukkan perubahan maksimal. Pelatih Jerman itu punya track rekor apik dalam membentuk dan mengembangkan tim menuju sepak bola modern. Harapannya, Rangnick dapat langsung memaksimalkan potensi MU yang gagal dilakukan Shockshare. Dia diharapkan bisa melakukan sejumlah perubahan penting yang tidak bisa dilakukan Shockshare. Sayangnya, sejauh ini Rangnick justru tampak kesulitan menerapkan gagasannya di lapangan. Saat ini, MU tertahan di peringkat ke-7 kelas men sementara Premier League 2021-2022. Posisi ini jauh dari kata memuaskan, bahkan tidak lebih baik di era Shockshare. Kesulitan MU juga diamati oleh analis Premier League, Alan Smith. Penurutnya, masih ada keraguan besar soal kualitas Rangnick. Jelas tidak ada lonjakan performa seperti yang kita harapkan ketika Rauf Rangnick tiba. Kucir Smith di Sky Sport. Saya tahu mereka sudah meraih jumlah poin yang cukup memuaskan, tapi soal performa tidak ada perkembangan yang terlihat. Smith tahu bahwa Rangnick mungkin membutuhkan waktu untuk menerapkan setiap perubahan yang dia inginkan. Namun, keraguan terkait Rangnick bukan hanya soal perubahan tersebut, melainkan juga soal riwayatnya sebagai pelatih. Masih ada banyak keraguan yang mengitari Old Trafford baru-baru ini, sambung Smith. Rangnick berkata bahwa dia tidak punya cukup waktu di sesi latihan karena COVID dan padatnya pertandingan. Anda bisa bersimpati untuk itu. Namun, keraguan soal Rangnick adalah bahwa dia tidak banyak melatih selama 10 tahun terakhir. Dia belum pernah melatih klub top, jadi mungkin sekarang dia mencoba menemukan bijakannya dalam klub sebesar MU. Tandasnya kemudian.